Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Reksa Rahmatullah Muswadik Saya dari Ciamis Saya salah satu peserta OPOP tahun 2021 Dari Pondok Pesantin Nurhuda Dari kelompok Star A Status saya di Pondok ini Kemurus Umum Pondok Pesantin Nurhuda Pondok Pesantin Nurhuda didirikan pada tahun 1992 Oleh kiai yang bernama Kiai Yairuhian Untuk saat ini jumlah santri yang mondok di Pondok Pesantin Nurhuda ini Kurang lebih sejumlah 100 orang Program studi yang diambil oleh Pondok Pesantin Nurhuda ini Yaitu dengan mempertahankan sistem pesantin salapi Salah satunya dengan mengkaji kitab-kitab kuning dan yang lain-lainnya Alasan dasar saya memulai usaha ini Yaitu yang paling utama untuk mencukupi kebutuhan para santri di Pondok Pesantin Nurhuda ini Dan lebih memudahkan para santri untuk memenuhi kebutuhannya tersendiri Dan visi saya ke depannya ingin menjadikan supaya usaha yang saya jalani ini Semakin besar, semakin maju dan bisa memproduksi lebih banyak lagi Dan menjadikan pesantin Nurhuda ini menjadi Pondok Pesantin Nurhuda yang mandiri dari segala apapun Untuk kembaran usahanya Usaha yang saya jalani ini adalah usaha kantin Yang mana saya beri nama kantin ini kantin Nurhuda Yang terletak di wilayah komplek Pondok Pesantin Nurhuda tersendiri Untuk kembaran produknya Salah satu produksi dari kantin Nurhuda yaitu produk makaroni Yang saya beri nama makaroni bantet Gambaran makaroninya saya buat dari makaroni yang berkualitas yang bagus Dan saya kemas dengan baik Dan saya beri bermacam-macam rasa Dengan harga minimal Rp3.000 maksimal Rp10.000 Dalam hal pemasarannya Yang pertama saya jual di kantin Nurhuda tersendiri Lalu saya pasarkan di warung-warung terdekat di masyarakat Dan terakhir saya pasarkan secara online Sedangkan yang terlibat dalam usaha ini Yaitu yang pertama para alumni Para santri dan pengasuh Pondok Pesantin Nurhuda tersendiri Soal dukungan dari pimpinan Pondok Pesantin Nurhuda ini Alhamdulillah pimpinan umum Pondok Pesantin Nurhuda ini Mendukung sepenuhnya untuk kemajuan usaha kantin Nurhuda ini Nilai-nilai yang bisa diambil dari usaha ini Mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW Yang mana beliau dalam berdagang Selalu jujur Soal dukungan dari masyarakat setempat Alhamdulillah Masyarakat setempat mendukung Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh